Dan kita mau buka pintu Mau buka pintu ruangnya tersebut ya Disuruh kayak Gerak gak sih itu tadi Halo guys, jumpa lagi di channel Big Bros Oke guys, pada kesempatan kali ini Gue bakal lanjutin lagi paranormal experience gue Teman-teman Yang kemarin itu Kemarin itu katanya Boneka gue bergerak teman-teman Dan ya, gue sampe bingung banget Kenapa boneka gue itu bergerak Gue belum bikin video reactionnya Tapi udah pada minta untuk paranormal experience dulu Baru disitu nanti kita reaction gitu teman-teman Kata pada kata teman-teman gitu semuanya Yaudah, jadi berhubung pada mintanya Paranormal experience dulu Yaudah, gue bakal ceritain paranormal experience gue selanjutnya teman-teman ya Kemarin itu kita udah bahas tentang rumah lama gue Oke, terus sekarang gue mau bahas tentang Apa teman-teman? Gue sekarang ini mau bahas tentang Eh, by the way, gue udah jam Ini teman-teman Recordingnya jam Hampir jam 1 Tuh, tuh ya Jam 1 pagi guys Gila banget kan Ini malah ngeblur Sudah sepi Yaudah kita saatnya cerita Oke, jadi waktu itu bermula teman-teman Gue sama teman-teman gue Biasanya kan kita Waktu itu udah SMA sih teman-teman ya Jamannya udah jaman-jaman SMA teman-teman Nah, disitu itu gue udah coba Biasanya kan tiap hari kita kerjanya apa sih? Kalau SMA kan main, ya kan? Makan, belajar, tidur, main, belajar Bangun Pokoknya aktivitasnya kayak bangun Sorapan, berangkat sekolah Ex school, ya ex school apa? Kalau nggak ex school lah pulang, ngeles ya Abis itu bikin PR atau belajar Abis itu kalau nggak ada pen atau nggak ada ulangan ya kita main ya kan Terus kalau misalkan pas hari Sabtu atau Minggu Yang pas hari liburnya Kita biasanya bangun pagi nonton film kartun Abis itu main sama teman ke rumah teman Ya kan, sampai sore Ya, kalau boleh sampai malam Tapi biasanya sih sampai sore doang Bolehnya teman-teman Dan ya, rutinnya seperti itu Yang biasa gue lakuin dari dulu teman-teman Kalau misalkan kalian-kalian Siapa aja nanti komen aja Yang punya aktivitas sama kayak gue Kayak dulu Nah, beranjak udah hari-hari itu berlalu Gue punya teman baru Punya teman baru Punya teman baru Pindah ke lingkungan baru Setelah gue pindah dari rumah yang tersebut Gue pindah rumah Ke rumah yang ini Nah, gue berteman sama teman baru Walaupun beda sekolah teman-teman ya Walaupun beda sekolah Tapi kan kita harus berteman Nah, disini gue coba main Dia pertama-tama kita ketemunya itu Kayak di rumah Satu di rumah teman gue itu Ngumpul gitu Sama beberapa teman gue yang lain Nah, ini ada salah satu teman gue Sebut aja lah si A ya Kita sebut aja sila si A namanya Si A ini udah Pindah rumah juga guys Tapi dia pindah ke rumah Pindah rumahnya itu kayak Pindah rumahnya Bukan dia bangun rumah Tapi pindah rumah yang agak tua juga rumahnya Itu ada tiga lantai guys Rumahnya Oke, jadi Kita orang pengen nih Mari ke rumah dia Tapi pada Nggak sempet nih Rencananya lusa gitu Ceritanya teman-teman ya Ceritanya waktu itu Gue mau lusa Terus si A dan si B Yang sebut aja lah Namanya Victor dan Handi Gue mau ke rumahnya si Handi Gue maksud itu teman-teman Yaudah kita ke rumahnya Main-main ya Padahal masih jam siang Itu kenapa-napa guys Kita main nggak kenapa-napa Dan ini gue langsung berini guys Kenapa? Jadi Kita main kayak biasa lah Ke rumahnya main-main Nonton TV ya Segala macem Tapi waktu itu Belum Demen main PS Kita orang di rumahnya Belum ada PS Maksudnya dia belum beli Jadi kita main-main biasa Nonton-nonton TV Main-main HP ya kan Main-main game HP Yaudah Ini hari pertama kita main Nggak kenapa-napa guys Wallet aja ini Nggak kenapa-napa Di hari pertama itu Nggak kenapa-napa wallet aja Nah terus lanjut Di hari selanjutnya Kita main juga Nggak kenapa-napa teman-teman Nggak kenapa-napa Sekali lagi kita main juga Nggak kenapa-napa Kita besalah main Ada mamanya Yaudah lah Kita main-main Setelah nggak lama Setelah kita bermain-main Teman-teman Nah Ini siang-siang Kita disuruh-suruh Ambil barang gitu ya Kita mau ke lantai 3 Nah pas Aduh gue langsung berlindung Pas ke lantai 3 itu Ya Dan kita mau buka pintu Mau buka pintu Ruangan tersebut ya Disuruh kayak Gerak nggak sih itu tadi Jadi kemarin itu Singkat cerita Kemarin waktu Gue Ini Ganti topik dulu Waktu gue Paranormal experience Yang pertama itu Yang boneka gerak itu Gue nggak nyadar Kenapa nggak nyadar Banyak mungkin ada beberapa Yang bilang Nggak mungkin segala macem Tapi gue bener-bener lagi fokus Dan gue takut Takutan banget guys Jadi gue fokus ke kamera Ngelet lensa doang Gue nggak ngeliat Layar ini Gue cuma liat ke lensa doang Gue bener-bener fokus ke lensa Dan Saking takutnya guys Dan gue nggak Ngelet Boneka gerak Nah waktu editing video Baru udah Gue nyadar itu boneka gerak Ya gue kaget setengah mati lah Terus mau gimana lagi Tapi kembali lagi pas gue Nggak kenapa Apapain boneka Nggak gerak-gerak gitu Yaudah gue pikir Yaudah Udahlah Nggak apa Oke teman-teman Jadi sekali lagi Kita lanjutin lagi Tadi udah sampai Oh kita lagi Mau buka pintunya Terus sebelum kita buka Kita baru mau jalan aja Tiba-tiba kayak Bess gitu Kayak Kayak ada orang Yang jalan ke kita Teman-teman Kayak Bess Ya kayak ada orang Yang jalan ke kita Cewek gitu Kayak Pernah gak sih kalian Apa namanya Pernah gak sih kalian Kayak ngerasa gitu ya Kalian mau jalan Tapi Kayak ada yang nahan Duh kayak Siapa gitu Tadi yang lewat gitu Padahal gak ada apa-apa Tapi kayak Siapa gitu yang lewat ya Padahal kita gak tau Apa-apa gitu teman-teman Ya Kayak Siapa gitu Yaudah lah Ini baik-baik Gue pake kacamata lagi lah Oke lah Lanjut lagi ceritanya Sehingga cerita gue tanya Ke teman gue Eh Han Lu tadi ngeliat gak Itu ada yang lewat Depan kita Siapa yang ngalangin Hah Mana Tapi gue tadi berasa juga sih Ada kayak yang ngalangin-ngalangin gitu Teman-teman ya Yaudah siapa gitu Gue pikir kan Yaudah gak Gak bakalan Kenapa-napa lah gitu Teman-teman Yaudah dong Yaudah dong Yaudah kita Ambil dulu barangnya Setelah kita ambil barangnya Ya Kita setelah ambil barangnya itu Apa ya Setelah kita ambil barangnya itu Ya Apa ya teman-teman Ya kita gak Ngerasa yang gimana gitu ya Kita udah ambil barangnya lagi Terus kita udah tutup lagi ya Kita gak usah gini Atau apa-apa lagi Kita udah ambil lagi barangnya Terus setelah kita ambil barangnya Yaudah kita tutup pintu Ya kan Kita tutup pintu Abis itu Ya What happened gitu Apa ya Kita kembali lagi Ke hadang gitu lagi teman-teman Ke hadang gitu aja Sama makhluk yang tadi itu Yaudah langsung aja Kita baru nyadar ya Kejadiannya ternyata nyata Yaudah kayak Langsung kita lari dah Ke bawah Ya buat apa lagi ya kan Kita nunggu-nunggu Atau apa-apa lagi kan Gak usah lagi lah Yaudah teman-teman Akhirnya Kita lari sekuat tenaga ke bawah Sambil bawa barangnya itu Yaudah Semenjak itu Gue sama teman gue Gak berani lagi Naik ke lantai 3 itu Ya Cuman orang tuanya aja Yang naik Dia nya si handinya Sendiri aja Gak berani guys Si handinya sendiri aja Gak berani buat naik Ke sebelah situ Ya Ya gue sendiri Gak paham juga sih Teman-teman ya Apa Sebenernya apa ya Sebenernya itu apa Yang terjadi Di lantai 3 itu Soalnya gue juga Gak Gak ngeliat jelas banget Soalnya ya Cuman kayak ngerasa banget gitu Teman-teman ya Pokoknya Itu sulit banget ya Teman-teman Diungkapin sama kata-kata Soalnya gue juga Terlalu takut banget Teman-teman Aduh Ngeri banget ya Teman-teman Ngangerti lagi gue Udah semenjak itu Gue coba cerita ke teman-teman gue Semuanya pada Ya pada percaya lah Soalnya kan kita ceritanya Gak jarang gitu Maksudnya Kita lebih Biasanya cerita jujur gitu kan Daripada bohong-bohong Gak Kita ya cerita jujur Apa adanya Tapi ya Alhasil setelah kita Emang selama ini Ngomongin jujur Ya waktu kita cerita Bener-bener Ngomong jujur ya Kita Dipercaya gitu Ngomongin gitu teman-teman Gak cuman di Apa namanya Gak dipercaya gitu Ya Ya Kok Posisinya berubah sih Posisinya berubah pak Apa Apa gue yang Apa gue yang salah ngeliat Posisinya berubah atau apa sih guys Hah Posisinya berubah atau apa tuh Gak pernah pernah apa padahal disini Di kamar gue gak pernah pernah apa padahal Gak ada sesuatu yang mistis atau gimana teman-teman Sudah Gini kan tadi Takut gue jadinya Pas malam-malam gini Apalagi gue recordingnya malam Jumat teman-teman Jadi singkat cerita kayak gitu teman-teman Setelah gue Cari tau Cari tau Cari tau Ternyata emang rumahnya itu angker Ya Jujur aja itu Ternyata rumahnya angker Udah setelah gue Cari tau sama teman-teman gue Yaudah akhirnya Gak lama Setelah kejadian itu Berapa bulan kemudian Teman gue yang namanya si Handi itu Akhirnya pindah teman-teman Pindah rumah Dia sekarang Di rumah tempat yang Sekarang ini Ya dua lantai doang sih Tapi ya gak Terjadi apa-apa gitu Teman-teman gue juga sering kesana Rumahnya lebih Lebih kecil ukuran Daripada rumah sebelumnya Yang horor itu Ya Tapi ya kita salah juga sih Kita gak bilang permisi Atau apa sih teman-teman Jadi mungkin dari Paranormal experience ini Yang gue bisa bagiin ke kalian ya Yang pertama mungkin kita harus Permisi gitu Mau kemana-mana Cerita aku Tadi gak kenapa-kenapa loh Tadi gak kenapa-kenapa loh Bakalan reaction Untuk video yang aneh-aneh Dua paranormal experience Gue yang terakhir Semoga kalian bisa terhibur Dan ambil sisi positifnya Entah apa itu Dan Tiba-tiba Kamera gue malah Udah lowbeat lagi nih Yaudah Kita bakalan salam dulu guys Jangan lupa untuk juga Kasih like, subscribe, dan komen Dan kita bakalan sampai jumpa Di next video Bye-bye Sampai jumpa